Intro Hubungan Turki dengan Amerika belum juga meredah Mungkinkah ini pertanda Turki sudah pecah kongsi dengan Amerika? Semua ini bermula dari pembelian sistem rudal S-400 dari Rusia Selanjutnya masalah perdamaian di Syria Dimana surat Trump ke Erdogan langsung dibuang ke tempat sampah Dan yang baru-baru ini tentang pembelian Su-57 atau Su-35 Yang membuat Amerika semakin meradang Pemerintah Turki sendiri dilaporkan tengah berunding dengan Rusia Untuk membahas kemungkinan membeli jet tempur Seluman Sukhoi Su-57 Dan Su-35 serta CO Manufacturing Hal itu dilakukan setelah gagal membeli jet tempur Muktahir F-35 Dari Amerika Serik, pejabat Turki dan Rusia Sedang mendiskusikan perincian penjualan total 36 jet tempur Su-35 ke Turki Dua bulan setelah kunjungan Presiden Recep Tayyip Erdogan Kepertunjukan Penerbangan Internasional Aviation dan Space Salon Atau yang disingkat dengan MKS Sumber yang dikutip dari Daily Sawah Menambahkan bahwa para pejabat juga membahas kemungkinan Keterlibatan Turki dalam produksi beberapa komponen jet tempur Termasuk senjata persisi dan amunisinya Rejana Turki membeli Sukhoi ini muncul setelah Amerika Serikat Membatalkan kontrak pembelian jet F-35 dengan Turki Pembatalan yang itu dilakukan Amerika Serikat Sebagai bentuk kekecewaan lantaran Turki Tetap melanjutkan pembelian sistem rudal S-400 dari Rusia Turki telah berselisi dengan Amerika Serikat Setelah angkara nekat mengakusi sistem pertahanan rudal S-400 Rusia Amerika Serikat lantas mengukuhkan angkara dari program pesawat tempur siluman F-35 Sebagai reaksi atas pembelian S-400 Washington berpendapat bahwa S-400 tidak kompatibel Dengan sistem NATO yang berisiko mengekspos kelemahan F-35 Namun Turki menekankan bahwa S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO Dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi aliansi Serta menolak untuk mundur dari kesepakatan yang dibuat dengan Moskow Turki adalah negara merdeka dan berdaulat Jadi bebas memilih mana yang terbaik untuk negaranya Mungkinkah Turki ingin mengakhiri kerjasama dengan Amerika dan NATO Atau Turki ingin memulai lembaran baru dengan berkoalisi dengan Rusia, China, dan Iran?